Oke, kita lanjutkan, berarti kita selesai sekarang bagaimana kapitalnya. Kapitalnya berarti kita bikin seperti ini. Jadi, paper beta, paper F, ini menjadi, ini. Kemudian, penyelenggaraan, kita bikin, kita tukar. Sehingga kita bisa, kita akan menjadi. Terima kasih. Terima kasih. Dan demikian, maka. Kita bisa simpulkan, warga yang optimum, itu adalah, ini. Kemudian, L yang timbul, itu adalah yang seperti di atas, yaitu yang ini. Tapi, untuk perasaan yang lebih, apa namanya, lebih, lebih menarik. Itu, nanti, kita ganti, kita tukar, ininya, dibalik. Di sini, yang bisa kita simpulkan adalah, bahwa, baik si K, si K ini. K, si K yang timbul, itu fungsi dari dua hal. Pertama, dia fungsi dari berapa outputnya. Dan juga fungsi dari berapa, rasio harga. Dan juga fungsi dari berapa, rasio harga. Dan juga fungsi dari berapa, rasio harga. Jadi, dari sini, secara matematis, kita menyebutkan bahwa, si K, itu, baik si K maupun L-nya, itu fungsi dari dua hal, fungsi dari berapa output yang akan dicapai, dan berapa rasio dari W per R-nya. Oke? Jadi, kalau kita balik ke gambar yang tadi, misalkan yang saya ambil. Kemudian kita balik ke, ke sini. Nah, ini, berarti kita tadi, sudah kita bisa gambarkan bahwa, si K, kalau ini, L. Ini K. Berapa K yang optimum dan L yang optimum, itu tergantung dua hal. Dari sini, ya. Ini dia pertama, dia tergantung dari berapa K-nya. Nah, K-nya itu, dia berarti ditunjukkan dari berapa output yang memang ini. K-nya, ini-nya. Berapa, tergantung K-nya. Dan kedua, tergantung dari slope dari isocos. Slope dari isocos. Nah, slope dari isocos. Nah, isocos yang dicapainya adalah ini. Dan slope dari ini. Oke? Slope-nya itu adalah motor R. Jadi, dua hal ini menentukan berapa titik yang optimum untuk baik L, K, sekastalnya, atau untuk S. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.